Halo, nama saya Dr. Fitriana Mahawati Nuryadi, spesialis obstetri ginekologi. Saya bekerja di RSIA Saida dan saya sehari-hari bekerja sebagai dokter kandungan menangani penyakit kandungan dan pasien-pasien yang kehamilan atau persalinan. Terima kasih atas pertanyaannya, jadi air rebusan daun siri itu sejak dahulu kala sebagai obat atau tradisional medicine di Indonesia itu memiliki kandungan flavonoid dan alkaloid yang berfungsi sebagai antimikroba, kemudian juga bisa sebagai antiseptik. Biasanya dipakai untuk membersihkan atau sebagai kumur, jadi untuk obat luar yang fungsinya ini juga bisa untuk mengurangi keputihan atau mengurangi gatal. Nah, kalau menggunakan calana jeans atau baju atau pakaian dalam yang terlalu ketat itu bisa juga menimbulkan mudah lembab. Nah, biasanya daerah-daerah yang lembab ini akan sering bergesekan atau digaruk. Itu yang bisa menimbulkan daerah ini semakin menjadi menghitam. Nah, kemudian yang kedua biasanya juga karena dicukur, jadi menghilangkan bulu-bulu halus daerah itu itu biasanya bisa menimbulkan infeksi. Itu yang bisa menyebabkan area tersebut menjadi semakin kehitaman. Ya, sayangnya kondisi-kondisi tersebut ini memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian wawancara yang terarah, apa yang terjadi pada daerah kelaminnya ibu atau mbak ya. Jadi, kalau misalnya gatal, apakah ada keputihan? Kemudian apakah ada cairan-cairan yang keluar? Kalau cuma gatal saja, bisa jadi daerah situ terlalu kering atau terlalu lembab. Kalau disertai dengan keputihan, bisa jadi memang karena keputihannya yang menyebabkan gatal. Kalau ada keputihan yang sampai gatal, itu harus dilakukan pengobatan, sehingga sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kenam kegel atau dibandingkan dengan operasi ini, sama atau tidak efeknya, tergantung faktor resikonya. Kalau misalnya yang menyebabkan kelonggaran dari vagina itu karena kehamilan, kemudian karena persalinan, dengan menggunakan kegel eksersis itu bisa menurunkan kejadian ini sampai 10-20% lah kira-kira. Kalau untuk operasi itu sendiri, mungkin hanya bisa merapatkan bagian vaginanya saja. Namun untuk disfungsi organ panggulnya itu sendiri tidak bisa semaksimal kalau misalnya kita melakukan kegel eksersis. Buang air kecil yang sering, atau sedikit-sedikit, atau sudah buang air tapi rasanya tidak puas, itu namanya anyang-anyangan ya. Biasanya ini adalah salah satu gejala dari infeksi saluran kemih. Selain kita harus rehidrasi yang cukup, dalam satu hari itu minimal minum 2-2,5 liter per hari, itu juga kalau misalnya sudah ada anyang-anyangan, berarti sudah harus melakukan pemeriksaan. Yang pertama, biasanya kita lakukan pemeriksaan urin. Apabila kita dapatkan adanya bakteri atau kuman di situ, maka kita bisa lakukan pengobatan dengan menggunakan pengobatan antibiotik. Demikian. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yang dibincang sehati dari Senin hingga Jumat, live jam 10 pagi, hanya di Daya TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.